Meski bantuan bus gratis telah diberikan, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun Bojonggede. Penumpang tetap memilih KRL karena alasan efisiensi waktu. Antrean panjang penumpang terlihat di dalam hingga keluar stasiun Bojonggede Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Penumpang mengabaikan protokol kesehatan jaga jarak sehingga harus diarahkan petugas yang berjaga. Petugas juga mengarahkan penumpang agar menggunakan 20 unit bus khusus yang disiapkan pemerintah bagi warga yang akan menuju Jakarta. Sayangnya dengan alasan efisiensi waktu membuat penumpang tetap memilih KRL hingga membuat armada bus sepi penumpang. Kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Puluhan petugas gabungan berupaya mengatur penumpang agar tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Kapasitas penumpang dalam gerbong juga dipatasi 50% dari kapasitas hari biasa. Terus kita sosialisasikan adalah penggunaan penumpang dengan tangan panjang dan juga diupayakan dengan menggunakan sarung tangan. Numpang diharapkan selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama masa PSBB Transisi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.